Tadi kita telah mendengarkan dari tim pakar Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kan sudah keliling ya. Tadi malam kita lihat beliau ketiga di UGM dan telah menyampaikan katakan visi dan misi ataupun pokok-pokok kebijakan. Nah tadi kami telah mendapat masukan dari tim Pak Prabowo ini, atau tim pakar dari Gerindra, ada 17 program prioritas. Kemudian ada 8 program cepat yang harus selesai di awal, mungkin lebih kepada program 100 hari ya biasanya. Kemudian ada 45, jadi filosofinya 17, 8, 45. 45 adalah para pakar yang mengawati ya untuk bagaimana membentuk konten. Nah konten-konten yang dibentuk ini tentunya kita sudah sepakati tadi, pertama konten itu tentunya harus relevan. Jadi kondisi kekeningan bangsa Indonesia harus tergambarkan dalam konten tersebut. Kedua konten yang kita akan sampaikan juga harus menilai, harus punya nilai, punya nilai, nilai jual, nilai penerimaan dari konstituen. Karena memang yang kita harus, yang kita akan jual adalah pasangan presiden dari Pak Prabowo, dari Koalisi Indonesia Maju. Artinya kita ingin merebut hati ya dan pikiran dari rakyat Indonesia untuk bagaimana memilih Pak Prabowo dengan insya Allah dengan pasangannya sebagai presiden masa bakti 2024-2029 nanti. Itu dan yang tentunya yang kita harapkan juga dari apa yang kita sampaikan konsisten. Jadi pertama relevan sesuai dengan kondisi kekeningan. Kedua berilai. Ketiga konsisten. Artinya dari tataran strategis sampai tataran kompresional itu narasi yang dibangun sama. Dan dari waktu ke waktu tentunya itu sama. Tidak berubah-ubah tetapi tentunya ada rel-rel yang harus disebut. Kemudian apa produk yang kita harapkan dari... Terima kasih. Terima kasih.